Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, rencananya menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri. Pemeriksaan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Namun saat ini Said Didu tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri. Hanya kuasa hukum Said Didu yang hadir menjelaskan ketidakhadiran kliennya kepada polisi. Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, dilaporkan ke polisi karena diduga mencemarkan nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Perkembangan pengaduan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan terhadap Said Didu, kita terhubung dengan rekan Diana Valencia di Baris Krim Mabes Polri. Diana, apa alasan Said Didu tidak memenuhi panggilan penyidik Polri? Selamat siang Juno dan Saudara, benar sekali memang hari ini ada penundaan pemeriksaan yang seharusnya dihadiri oleh Muhammad Said Didu terkait dugaan kasus mencemaran nama baik dan juga penghinaan yang dilakukan terhadap Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, tapi perlu diketahui memang hari ini tidak hadir Muhammad Said Didu dikarenakan Said Didu sendiri ingin menaati peraturan PSBB yang telah ditapkan oleh pemerintah di wilayah Jabodetabek dan mengingat bahwa Said Didu sendiri merupakan manusia ataupun masyarakat dengan kategori rentan begitu sehingga Said Didu sendiri memilih untuk menyeleksi sekiranya aktivitas luar ruangan terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tadi kami juga sempat menemui kuasa hukum dari Said Didu yang datang sini kurang lebih ada 4 orang tapi dikoordinator ataupun dikoordinasikan oleh Letkol CPM Helvis dan berikut pernyataan lengkap ataupun informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Said Didu sendiri menyatakan bahwa memang kliennya tidak menyanggupi hal tersebut karena dua faktor tersebut. Yang pertama masalah usia dan juga yang kedua ingin menaati peraturan PSBB. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Pak Said Didu Pak Said ini kan sudah usia sudah ini ya jadi agak rentan kalau misalnya seperti gini kan rentan nih, resiko. Jadi kalau misalnya Pak Said yang datang mungkin lain lagi nih suasananya. Sebenarnya kan kelarat kasih sudah disampaikan. Kemudian kalau misalnya dari Pak Luhut merasa bahwa itu belum apa, belum sesuai dengan harapan itu kan haknya Pak Luhut sebagai warga negara untuk melaporkan ke polisian. Pak Said Didu kan sudah menyampaikan bahwa ini merupakan pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan itu disitu ada disampaikan mungkin Mbak-Mbak ini mas-mas ini sudah baca di dalam, ya sudah, sudah dengar di video ya. Jadi disitu ada kebijakan antara penyelamatan masyarakat dengan ya kebijakan kolegesi tentang pembangunan Ibu Kota Baru. Ya Manud dan Saudara perlu diketahui memang selama masa penundaan ini pihak dari Said Didu sendiri membuka proses rekonsiliasi dari pihak dirinya ataupun dari pihak Luhut Besar Panjaitan untuk bisa melakukan rekonsiliasi di luar meja hijau ataupun jalur hukum begitu. Tapi kalau misalnya boleh kita kilas balik sendiri mengapa kasus ini bisa terjadi memang ini bermula dari tanggal 28 Maret 2020 ketika Said Didu mengunggah sebuah video di kanal Youtube pribadinya berjudul Luhut hanya memikirkan uang-uang dan uang. Nah pada video tersebut memang Said Didu berdialog dengan Hersu Beno Arief menyatakan kritik ataupun opininya tentang analisis kebijakan pemerintah yang saat ini ia nilai lebih mementingkan legasi berupa infrastruktur dan juga kebijakan ekonomi begitu dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan merespon dari video hal ini Luhut Besar Panjaitan pada tanggal 4 April meminta Said Didu untuk meminta maaf kepada dirinya. Dan pada tanggal 7 April sebenarnya Said Didu sudah mengeluarkan respon begitu yakni surat klarifikasi. Namun memang yang diminta oleh pihak Luhut Besar Panjaitan sendiri adalah surat permintaan maaf namun yang dikeluarkan ataupun disampaikan oleh dari pihak Said Didu sendiri adalah surat klarifikasi yang berisi 4 poin. Tapi intinya adalah ini merupakan video tersebut merupakan analisis ataupun opini dari dirinya sendiri terhadap kebijakan pemerintah saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga pada tanggal 8 April Luhut Besar Panjaitan melalui kuasa hukumnya masih melaporkan ataupun memilih untuk menyelesaikan masalah ini lewat rana hukum. Baik, terima kasih rekan Diana Valencia terkait dengan laporan dugaan pencamaran nama baik Menko Kemartiman dan Investahi Luhut Binsar Panjaitan yang juga dilakukan oleh mantan sekretaris Menteri BMN Said Didu.